Berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Saya selalu ingat dan belajar dari ibu saya dalam hal berdoa. Ibu saya ini selalu kalau ada persoalan, selalu dia berdoa. Dan dia kalau berdoa, dia pergi ke tempat jiarah, dekat rumah itu ada tempat jiarah sendangsono, dia berpuasa dan berdoa. Kadang-kadang dia berpuasa dan berdoa sampai berhari-hari. Karena dia akan berhenti berdoa kalau dia merasa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Suatu hari, berhari-hari ibu berdoa ke tempat jiarah dan berdoa dan tidak pulang-pulang. Dan kemudian bapak menyusul, dia membeli patung Bunda Maria dan menunjukkan kepada ibu, dia mengatakan sekarang doanya di rumah saja karena Bunda Maria sudah saya bawa pulang. Dan sejak itulah ibu selalu di rumah berdoa setiap hari. Lebih dia berdoa untuk anak-anaknya. Nah itulah ibu saya yang mengajarkan kepada saya untuk selalu berdoa dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan berdoa dengan tidak jemuk-jemuk, dengan terus-menerus sampai sungguh yakin doanya dikabulkan Tuhan. Hari ini pun Yesus mengajarkan kepada kita, supaya kita berdoa dengan tidak jemuk-jemuk. Dia memberikan gambaran seperti seorang janda yang sedang berperkara. Dia mendatangi hakim supaya dia dimenangkan dalam perkara itu. Sebenarnya hakimnya itu tidak takut dengan siapa saja. Tidak takut kepada Tuhan, tidak takut kepada siapapun. Tetapi karena keteguhan ibu janda itu meminta hakim itu, hakim pun juga akhirnya mengabulkan permintaannya. Dan membantunya di dalam menyelesaikan perkaranya. Nah Yesus mau menunjukkan kepada kita dan murid-muridnya, di dalam berdoa kita harus dengan tak jemuk-jemuk untuk berdoa. Karena kita percaya kepada Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan pun juga akan selalu mendengarkan kita mengabulkan doa-doa kita. Hanya juga kita perlu menyadari bahwa yang menjadi lebih penting rumahnya bukan dikabulkannya doa kita atau tidak. Tetapi Tuhan ingin melihat iman di dalam diri kita, niat hati kita, melihat keteguhan kita, keteguhan kita di dalam berdoa. Karena Tuhan tadi kita dengarkan di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 8 yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Bahwa akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Dikabulkan doanya atau tidak, itu tidak menjadi, lupanya menjadi penting. Tetapi tumbuhnya iman karena doa-doa kita itulah yang menjadi lebih penting. Karena Tuhan mengharapkan iman dari diri kita. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Sebagai orang beriman yang karena doa-doa kita, kita juga akhirnya mampu melihat Tuhan ini mengabulkan doa-doa kita. Tidak langsung dari Tuhan, tetapi juga melalui perantaraan orang-orang yang selalu hidup dalam kita atau yang datang pergi di dalam hidup kita. Karena itu kita diminta juga sebagai orang beriman selalu siap sedia menerima orang-orang asing. Dikatakan dalam bacaan pertama, kita harus selalu membuka diri terhadap orang-orang asing menerima mereka dengan penuh iman kepercayaan. Seperti kalau kita juga pernah dengar kisah Abraham yang menerima tiga orang tamu. Tiga orang tamu itu ternyata membawa berkat bagi Abraham yang memberitakan bahwa istrinya Sarah yang sudah tua dan mandul akan mempunyai anak. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita selalu belajar dalam hidup kita seperti Tuhan kehendaki untuk berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Dan menjadi lebih penting kita juga harus menyadari iman yang tumbuh berkembang di dalam diri kita karena doa-doa itu. Dan dengan iman itu mari kita juga belajar kemudian menerima semua orang dalam kehidupan kita dengan hati terbuka untuk melayani semua orang yang datang dan pergi di dalam hidup kita. Barangkali juga melalui mereka lah Tuhan itu mengabulkan doa-doa kita. Tuhan memberkati.